Intro Halo, jumpa lagi bersama kami, Cuci Helm Moasis Oke, di kesempatan kali ini Kami akan membagikan video tentang helm AGV K1 Ini helmnya seperti ini Jadi kita mau nge-review helm AGV K1 ya Mungkin helm ini bisa sudah dipilihat ya Jadi rekomendasi banget lah buat teman-teman yang pengen banget beli tren AGV Tapi dengan harga yang tidak terlalu mahal ya Oke, langsung aja ya kita ulas helm ini Untuk yang pertama kita ulas shell-nya atau bahan material dari shell-nya ini Jadi material shell helm AGV K1 ini adalah termoplastik ya Ini batoknya ini atau shell-nya ini bahannya termoplastik Materialnya termoplastik Spicer-nya ini sudah flat ya Flat spicer Big grease Buka-buka aja ya Ini ya Barangkali teman-teman sudah ada yang punya helm ini Mau ngebuka kacanya Seperti ini ya Ini ada cinkertengnya Ini ada cinkertengnya Jadi pelindung dagunya Buat melindungin biar gak ada debu-debu yang masuk gitu ya Cinkertengnya Kita coba lihat Jadi biar tahu Dalamnya kayak apa Usahanya bisa dilepas Removable ya Jadi kalau teman-teman Ada yang punya helm ini Mau nyuci helm Mau nyuci helmnya atau mau bersihinya Ini busanya bisa dibuka ya Jadi removable lagi Ini busa lehernya Sama busa pimpinnya yang Kayak AGVK3SP lah Sama Seperti ini agak AWR Compatible Jadi sama buat orang-orang yang berkaca mata lah ya Ini helm ini Jadi AGVK1 ini udah AWR Compatible Sudah ramah buat Orang-orang yang berkaca mata Oke selanjutnya Sistem talinya ya Kingstripe-nya Dia menggunakan Sistem D-D-Ring Double D-Ring Yang standarnya udah standar paling safety untuk saat ini Coba kita pasang ya Double D-Ringnya Seperti ini Cara masangnya ya Ya mungkin Ada yang belum bisa Mungkin Mungkin Klik Kita lepas Brown padnya Biar teman-teman tahu ya Barangkali ada teman-teman yang punya niat untuk membeli helm ini Jadi tahu seperti apa helm AGVK1 ini ya Jadi gambarannya setidaknya tahu lah ya Ini IPS-nya Dalamnya seperti ini ya Tuh Dia juga udah ready buat intercom Buat teman-teman yang mungkin mau masang intercom Jadi udah gak perlu dimodif-modif lagi nih Disini udah ready buat pemasangan intercomnya ya Flow-nya disini helm AGVK1 ini ada 7 Inteknya ada 5 Di dagu ada 2 Inteknya ya Atau saluran atau ventilasi udara masuknya Ini bukanya dari dalam Ini ya Bukanya dari dalam nih Nah bukain take di dagunya dari dalam ya Terus di atasnya ada 3 1, 2, 3, 4, 5 Oke Exarsnya ada 2 Di spoiler ya Jadi total semua air flow-nya ada 7 ya Oke Standar keselamatannya dia S&I Dot dan juga ECE Jadi Sertifikasi keselamatannya dia S&I Terus Dot dan juga udah ECE ya Dia juga lolos S&I Dot ECE Terus shell-nya ini Size-nya Dia dari XS sampai double XL Jadi XS S Sampai double XL Nah untuk beratnya disini 1580 Plus minus 50 gram Jadi Kurang lebihnya 1,5 kilogram ya 1,58 kilogram Plus minus 8 50 gram Ya Jadi bobot helm ini 1,58 kilogram Plus minus 20 gram Ini untuk size L ini ya Oh iya ini AGVK1 yang Winter Test Edition ya Nah ini Dan di pasaran helm ini Harganya sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya Jadi di marketplace Harga helm AGVK1 ini Berpisar antara 2,5 sampai 3 jutaan Ini juga ada Nah Ini kalau misalkan Teman-teman lagi Berkendara Atau lagi riding ya Terus merasa mungkin Pengen ada Budara yang masuk Dan biar juga Biar nggak Berembun gitu ya Ini bisa dibuka Nah seperti ini Jadi kacanya Nanti akan ngebuka Nanti kita Coba ini Sepertinya udah cukup Jadi buat teman-teman Yang mungkin mau nambahin Nah ini Asian Fit ya Jadi Ukuran orang Asia lah ya Asian Fit Terus hanya Ini kainnya lembut banget Terus Kalau misalkan teman-teman Ragu gitu Aku pengen Mencari tahu informasinya Ada disini ya Jadi Teman-teman bisa barcode aja disini Nanti akan keluar Informasi tentang helm ini Jadi kalau misalkan Kita pengen Meyakinkan gitu loh Bahwa helm ini Ini bener-bener AGV Jadi Bisa aja discan barcode-nya Bisa langsung discan barcode-nya Nanti akan keluar informasi Tentang helm ini Serinya apa Terus Pembuatannya gimana Ada disinilah pokoknya Ada di Nanti keterangannya akan keluar Di websitenya ya Oke Kita pasang lagi busanya Ini masukin disini ya Ini masukin di merah-merah nih Dukasin Ini juga Dambas Tepat Diburuh 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 Oke Diburuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi tadi yang saya masuk tuh seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman lagi riding, lagi berkendara terus ngerasa tuh pengen ada udah yang lebih gitu ya. Ini dibubah. Nah, seperti itu. Jadi, ini sekaligus kayak ati pok gitu. Jadi, biar nggak berembut juga, spisernya. Jadi, dia mau buka dikit. Masih telah buat angin masuk. Oke. Oke ya, sepertinya cukup. Jadi, kalau yang kurang, silahkan tambahin di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang pengen beli helm ini. Semoga helm video ini bisa memberikan gambaran seperti apa sih helm anti-PK 1 ini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.